Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Cristianto, menyebut bahwa kecurangan pada pemilu 2024 terjadi dari hulu ke hilir. Hal tersebut diungkapkan Hasto saat menjadi salah satu pembicara dalam diskusi, sirekap, dan kejahatan pemilu 2024 sebuah konspirasi politik yang diadakan oleh Barikade 98 di Cikini, Menteng, Jakarta Pusat pada Senin 18 Maret 2024. Kata Hasto, segala kecurangan tersebut merupakan perpaduan sempurna antara pemilu 1971 dan 2009. Bedanya hanya terletak pada metode yang digunakan. Saat pemilu 1971 dan 2009 menggunakan instrumen kekerasan yang dilakukan oleh ABRI dengan menggunakan sumber daya yang tidak terbatas dari negara. Katanya saat ini pun juga sama dilakukan oleh instrumen negara yang seharusnya netral dengan sumber-sumber daya dari negara. Hasto menjelaskan bahwa sistem rekapitulasi atau sirekap yang dikelola oleh Komisi Pemilihan Umum atau KPU adalah salah satu instrumen yang digunakan. Baginya, situs ini digunakan hanya untuk membangun suatu persepsi di tengah masyarakat, karena hasil perhitungannya bisa diintervensi. Hasto mengatakan rekapitulasi yang dilakukan secara berjenjang di KPU ternyata tidak ada metadatanya. Hasilnya, sirekap itu merupakan alat yang digunakan untuk membenarkan suatu konspirasi dan kejahatan pemilu demi memperpanjang kekuasaan pemerintah saat ini dalam hal ini Presiden Jokowi dodok. Hasto menegaskan bahwa abuse of power dari Presiden Jokowi betul-betul dilakukan. Menurutnya, seluruh kekacauan dari hulu ke hilir tersebut akan sulit terbantahkan, sekalipun suatu kejahatan pemilu terkadang dirancang tanpa ada bukti karena dilakukan secara masif. Hasto menilai adanya kejahatan seperti yang terjadi di masa Orde Baru dalam pemilu 2024 telah membuka mata dan telinga bahwa kejahatan tersebut bukan hanya soal perebutan kekuasaan, tapi juga masa depan bangsa. Hasto pun menyinggung adanya rekayasa hukum di Makamah Konstitusi atau MK dalam putusan nomor 90 yang menjadi cikal bakal lolosnya Putra Jokowi, Gibran Raka Bungi Raka sebagai calon wakil Presiden. Kata Hasto, hal itu menandakan bahwa supremasi hukum di Indonesia telah dirotokan oleh ambisi kekuasaan.